Berita ini pertama kali viral setelah sebuah akun twitter dengan username TXT dari Bandung mengupload sebuah screenshot yang berisikan chat whatsapp group berserta sebuah video yang menunjukkan sekelompok orang sedang melakukan ritual aneh. Ritual ini dilakukan secara serempak, tangannya itu kayak ke atas terus ke bawah, bener-bener kayak orang lagi nyembah gitu geng. Dan ruangannya full merah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng, skrp. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng. Baru-baru ini tersebar sebuah video di sosial media tentang aktivitas yang tidak wajar geng. Aktivitas keagamaan atau berhubungan dengan ritual terjadi di negara kita, Indonesia. Dan agak sedikit mencurigakan yang mana ini terjadi di wilayah Gekir Kalong, Bandung, Jawa Barat. Video ini direkam oleh warga sekitar yang melihat adanya aktivitas kayak orang lagi nyembah gitu, tapi ruangannya itu full merah, entah itu berasal dari lampunya atau mungkin itu api atau apalah gitu. Tapi yang jelas itu terlihat menyeramkan banget kalau dari luar. Jujur, gue pertama kali ngeliatnya tuh agak merinding. Ini apaan gitu ya? Kok ada orang ngelakuin ritual kayak gini gak tertutup? Ya tertutup sih, tapi kayak masih bisa dilihat dari luar jendelanya gitu. Akhirnya hal ini pun dilihat oleh warga jadi rame warga pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengamanan. Karena kenapa? Takutnya nanti malah orang-orang di dalam itu digrebek oleh warga, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya takutnya nanti mereka malah digebukin, warga main hakim sendiri, malah nanti tentang kebenaran ritual tersebut jadi tidak bisa terungkap gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekte apakah ini? Para kaum apakah ini? Apa yang mereka puja gitu? Nah sekarang kita bahas secara lengkap fenomena yang satu ini di sisi lain. Berita ini pertama kali viral setelah sebuah akun Twitter dengan username TXT dari Bandung upload sebuah screenshot yang berisikan chat WhatsApp group berserta sebuah video yang menunjukkan sekelompok orang sedang melakukan ritual aneh. Ritual ini dilakukan secara serempak, tangannya itu kayak ke atas terus ke bawah, bener-bener kayak orang lagi nyembah gitu geng. Dan ruangannya full merah. Nah di dalam pemberitaannya dikatakan kalau ternyata hal seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya geng. Jadi di masa pandemi sudah pernah ada kasus yang sama, adegannya mirip, dan terselubung juga terjadi di kota yang sama yaitu Bandung. Dan itu terjadi ya masa pandemi COVID kemarin. Nah hal inilah yang membuat warga heboh. Warga terheran-heran kok masih ada hal seperti ini? Bukannya kemarin sudah dibasmi, bukannya kemarin sudah ditangkep orangnya. Kok bisa mereka ngumpul lagi? Nah yang jadi pertanyaannya apakah ini kelompok sekte yang sama atau justru ini kelompok sekte yang lain yang kemungkinan ya masih di dalam satu aliran. Dari beberapa sumber yang gue baca ya, ada yang mengatakan kalau ini merupakan aliran syiah yang mana masih berhubungan dengan agama Islam. Nah sebenarnya nih gue agak takut membicarakan ini karena banyak dari teman-teman yang berbeda paham pasti bakal bilang, ah syiah bukan Islam, syiah itu adalah sesat dan segala macem. Nah terlepas dari itu semua, gue hanya ingin menginformasikan tentang detail-detailnya. Jadi untuk anggapan syiah ini Islam atau enggak, itu balik ke masing-masing. Sekarang kita bahas nih, respon aparat terkait dengan dugaan aktivitas mencurigakan tersebut. Jadi pasca postingan dari akun Twitter TXT dari Bandung, lalu timbul spekulasi kalau ini adalah aliran syiah, nah tiba-tiba ada informasi yang mengatakan kalau ada sebuah kampus yang diduga menjadi sebagai tempat untuk melakukan pemujaan atau ritual. Kampus yang dicurigai ini adalah Kampus Institut Teknologi Nasional atau ITNAS. Nah tapi pihak dari ITNAS sudah memberikan klarifikasi, geng. Mereka membantah isu tersebut. Nah lalu menurut Kepala Biru Kerjasama Hubungan Masyarakat dan Pemasaran ITNAS yang bernama Yulianti Pratama, dia mengatakan kalau informasi yang beredar di masyarakat tentang ITNAS itu hanya untuk menggiring opini publik. Dia mengatakan penyebar isu tersebut hanya ingin membuat nama ITNAS tercemar, tidak ada bukti yang jelas tentang isu tersebut sampai saat sekarang ini. Dan siapapun yang memberitakan hal tersebut, boleh saja membuktikan kalau memang di ITNAS terjadi sebuah ritual pemujaan. Lalu pada akhirnya, polisi pun memberikan pernyataan terkait kasus dugaan adanya aliran sesat di Geger Kalong, Bandung ini. Nah Kapolsek Sukarsari, yaitu Muhammad Dermawan, menjelaskan kalau pihak kepolisian tidak bisa sembarangan menyatakan kalau itu adalah aliran sesat. Karena yang bisa memberikan pernyataan tersebut hanyalah MUI atau Kesbangpol sebagai pihak yang berwenang. Lalu ada lagi pihak Kementerian Agama. Dan pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjaga daerah tersebut atau tempat yang diduga menjadi lokasi ritual itu tetap kondusif, tidak ada keributan, dan masyarakat tidak main hakim sendiri. Jadi hanya sebatas itu. Tapi nih geng, update terakhir terkait ritual keagamaan yang diduga sesat ini akhirnya menemukan titik terang. Tepat pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023, Kapolsek Sukarsari akhirnya memberikan pernyataan yang sejelas-jelasnya kalau ritual tersebut memang benar adanya dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Abah Yusuf dan kelompok tersebut menyatu dengan kelompok Syiah. Jadi fix ini adalah Syiah. Jadi sesuai dengan kecurigaan masyarakat pada awalnya kalau itu adalah kelompok aliran Syiah dan ternyata benar. Dan ini adalah sebuah pengakuan langsung dari orang-orang yang melakukan ritual tersebut. Nah, lalu banyaknya warga yang memprotes kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok ini gara-gara kelompok tersebut dianggap bertentangan dengan hukum syariat Islam yang sebenarnya. Rukun Islam yang sebenarnya. Dan mereka diminta untuk tidak melakukan ritual-ritual tersebut di masjid setempat. Mereka diminta untuk tidak berbaur dengan masyarakat muslim yang lain yang mana tidak sepaham dengan aliran Syiah ini. Dan kelompok penganut Syiah ini sudah mendatangi kantor polisi, geng. Untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan mereka tersebut. Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan mereka dan mereka mengakui sendiri atas kecurigaan masyarakat selama ini tentang ritual yang mereka lakukan dan mereka membenarkan kalau kegiatan tersebut adalah peringatan hari Asyura. Nah, jadi kecurigaan masyarakat sudah benar adanya, geng. Pasti kalian penasaran, kan? Apa sih sebenarnya ritual Asyura tersebut? Kok di video tersebut terlihat seperti pemujaan atau kok serem banget gitu? Nah, bagaimana ceritanya nih asal-muasal ritual Asyura ini dan kegiatan melakukan ritual itu sendiri? Sekarang kita bahas ritual Asyura. Ritual Asyura di dalam tradisi masyarakat penganut aliran Syiah. Atau dengan kata lain, maaf nih ya, mereka berasal dari agama Islam juga dan mereka menyebut diri mereka sebagai Islam Syiah. Nah, biasanya ritual ini selalu diperingati pada setiap tanggal 10 Muharram. Dan memang tradisi mereka dalam memperingati hari Asyura ini atau ritual Asyura ini dilakukan dengan cukup ekstrim sebenarnya. Yang dimana kalau kalian lihat videonya agak bikin merinding. Salah satunya ada adegan dimana mereka menyakiti diri sendiri, geng. Lalu, dari mana asal kata Asyura ini? Kata Asyura sendiri sebenarnya mengacu kepada hari ke-10 pada bulan Muharram di dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam gitu ya. Bulan Muharram sendiri sebenarnya merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan di dalam kepercayaan umat muslim atau agama Islam. Biasanya kebanyakan dari umat Islam, selain orang Syiah gitu ya, itu menjalankan puasa Sunnah Asyura. Nah, dari salah satu sumber diceritakan kalau di saat itu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. Nah, Rasulullah di saat itu bertanya kepada mereka, kalian berpuasa untuk apa? Katanya. Dalam rangka apa kalian berpuasa? Lalu mereka menjawab, kami berpuasa untuk memperingati hari yang sungguh mulia ini, katanya. Yang dimana hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun berserta pengikutnya. Dan di hari tersebut, Nabi Musa itu berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT sehingga masyarakat Yahudi pun sebagai pengikutnya itu ikut berpuasa sebagai rasa syukur mereka. Nah, lalu di saat itu Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa AS daripada kalian. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Nah, disitulah dikenal dengan istilah puasa asyura. Lalu berbeda dengan masyarakat siah. Masyarakat siah justru tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Mereka memanfaatkan momen asyura untuk melakukan ritual yang lain, bukannya berpuasa gitu. Jadi mereka melakukan ritual asyura mereka sendiri dengan cara berziarah ke makam Hussein. Lalu mereka meratap atau menangis di sana dan memukul-mukul serta melukai bagian tubuh mereka dengan benda tajam atau semacamnya. Jadi ini benar-benar sebuah ritual yang menurut gue menyakitkan sekali kalau kita lihat. Dan peningatan ini dilakukan untuk mengenang masa-masa sulit yang dahulu dihadapi oleh Hussein di dalam kejadian yang disebut dengan kejadian Karbala. Dan di dalam kejadian tersebut, mereka sangat menyesali kenapa banyak sekali masyarakat yang tidak menolong Hussein dan hanya menonton Hussein ketika Hussein meregang nyawa. Nah jadi ritual asyura ditunjukkan sebagai bentuk rasa bersalah atau penyesalan. Padahal di dalam agama Islam tidak diajarkan demikian. Nah kalau kita lihat nih geng ya, video ritual yang viral di Bandung kita samakan dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat siah di luar negeri itu mirip banget. Tangan mereka sama-sama diangkat ke atas seperti yang dilakukan di video tersebut. Nah seperti yang gue katakan tadi, ritual asyura ini atau ritual peringatan asyura ini adalah untuk mengenang meninggalnya Hussein ketika berperang. Dan seperti apa sih sebenarnya peristiwa tersebut? Nah sekarang kita masuk ke dalam peristiwa yang disebut dengan peristiwa Karbala yang menjadi cikal bakal ritual masyarakat siah. Karbala ini adalah sebuah daerah. Jadi itu nama sebuah daerah yang terletak 100 km di sebelah barat daya kota Baghdad, Irak. Untuk sekarang Karbala ini merupakan ibu kota provinsi yang ada di negara Irak. Di wilayah ini terjadilah sebuah peristiwa di mana salah satu cucu Nabi Besar Muhammad SAW yang bernama Hussein bin Ali bin Abi Talib terbunuh. Lebih dari 13 abad yang lalu, tepatnya di bulan Muharram tahun 61 Hijriyah. Nah peristiwa ini bermula di saat penduduk Kufah berulang kali mengirimkan surat dan utusannya kepada Hussein. Nah di dalam surat serta utusan yang dikirim itu sama-sama menyampaikan permintaan agar Hussein ini mau berkunjung atau datang ke Kufah dan dia diminta untuk dibayat menjadi seorang kalifah. Lalu mereka mengatakan mereka akan bersedia menjadi pendukung setia sahabat Hussein. Hal ini sama seperti kejadian ketika penduduk Kufah ini berjanji kepada ayahnya Hussein yaitu Ali bin Abi Talib. Nah ini sama persis gitu ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa orang Kufah ini menginginkan Hussein ini menjadi kalifah? Mengapa mereka mau mendukung Hussein? Nah sebenarnya itu ada penyebabnya mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi menurut sebuah buku, Tentara Langit di Karbala, Epik Suci Cucu Sang Nabi, Karya Khalid Muhammad Khalid, setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi perselisihan antara umat Islam, geng. Yang mana di saat itu, umat Islam ini belum menemukan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Hingga akhirnya, sebagian besar umat atau masyarakat sepakat untuk mengutus Abu Bakar sebagai kalifah pengganti Rasulullah yang diteruskan oleh Umar bin Khatab. Sebenarnya nih ya, di saat kepemimpinan sahabat Umar, selalu ada pihak yang merasa bahwa Ali bin Abi Talib yang merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah SAW yang sebenarnya pantas menjadi kalifah pengganti Rasulullah SAW. Puncaknya ini ketika sahabat Usman bin Afan menjadi kalifah. Di saat Usman bin Afan menjadi kalifah, beliau ini dituduh yang macam-macam. Beliau dituduh berbuat zalim dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang berasal dari keluarganya sendiri dan juga memecat gubernur yang sebelumnya sudah diangkat saat masa kepemimpinan Umar bin Khatab. Jadi ibaratnya itu, Usman bin Afan ini dituduh membangun dinastinya sendiri alias kalau dalam masa sekarang tuh kayak KKN. Jadi ibaratnya dia yang jadi presiden, anaknya jadi wali kota, atau anak yang lain jadi bupati, DPR. Pokoknya itu pemerintahan itu dikuasai oleh sebuah keluarga. Nah, itu yang dituduhkan kepada Usman bin Afan. Nah, lalu tuduhan ini menimbulkan kekacauan dan membuat ketidakstabilan sahabat Usman saat menjadi kalifah. Akhirnya, banyak orang yang berseberangan dengan dia menjadi oposisi atau menjadi musuhnya dan dia dipaksa untuk mengakhiri kepemimpinannya dengan cara dieksekusi, geng. Dia dikudeta, dipaksa untuk turun, dipaksa untuk tidak lagi menjadi kalifah. Akhirnya, kudeta yang dilakukan ini juga menjadi sebuah angin segar bagi kelompok yang merasa Ali bin Abi Talib lah yang seharusnya menjadi kalifah. Karena memang mereka itu kelompok yang sudah menginginkan hal ini terjadi sejak dari kepemimpinan Umar bin Qatab. Nah, mereka pengen banget Ali bin Abi Talib yang menjadi kalifah atau menjadi pemimpin, pengganti Rasulullah SAW. Nah, karena dorongan atau desakan ini terus terjadi dan Usman bin Afan pun sudah dikudeta atau dieksekusi, akhirnya Ali bin Abi Talib pun menggantikan posisi Usman bin Afan dan menjadi kalifah keempat. Dan di saat sang sahabat Ali ini berkuasa, beliau memiliki lawan politik yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Suriah dan dia dulunya diangkat oleh Umar bin Qatab. Semasa Umar bin Qatab masih memimpin. Perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah ini disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan semasa pemerintahan Ali yang dirasa oleh Muawiyah itu kurang memuaskan, kurang cocok dengan dia, geng. Nah, akhirnya mereka pun berselisih. Dan juga dari kelompok Muawiyah itu menuduh Ali bin Abi Talib itu dibalik semua peristiwa terbunuhnya Usman bin Afan. Karena dianggap Ali bin Abi Talib ini menginginkan posisi atau menginginkan jabatan sebagai kalifah, jadinya kelompok yang mendukung dia mengeksekusi Usman bin Afan. Nah, tapi itu baru sebatas tuduhan, geng. Belum bisa terbukti atau belum bisa dibuktikan. Namun di sisi lain, ada juga yang mengatakan kalau Muawiyah ini berselisih dengan Ali bin Abi Talib itu gara-gara dia tidak terima kalau Ali yang menggantikan Usman bin Afan. Sebenarnya dia yang pengen menggantikan Usman bin Afan untuk menjadi kalifah. Akhirnya, karena perselisihan mereka ini semakin membesar dan kedua kelompok pendukung mereka itu semakin memanas, terjadilah sebuah perang yang disebut dengan Perang Shifin. Pada tahun 37 Hijriyah atau tahun 648 Masehi. Di dalam perang tersebut, kelompok Ali bin Abi Talib itu hampir saja memenangkan peperangan. Namun, di saat peperangan itu berjalan, tiba-tiba Muawiyah menawarkan perundingan atau gencatan senjata sebagai penyelesaian dari perselisihan di antara mereka. Jadi diajak damailah oleh Muawiyah. Di detik-detik dia hampir kalah. Lalu Ali bin Abi Talib yang mendengar hal tersebut itu merasa tergugah. Dia pun menerimalah ajakan Muawiyah dan kelompoknya ini. Dan dia berniat sangat baik tidak mau melihat adanya perpecahan antara umat Islam. Sehingga dia memilih untuk menyetujui perundingan yang diajukan oleh Muawiyah. Nah, namun sayangnya, ada beberapa dari pengikut Ali bin Abi Talib merasa tidak puas dan merasa tidak senang. Karena mereka hampir menang di saat itu. Dan mereka itu sudah geram banget, greget pengen menghabisi kelompoknya Muawiyah, termasuk si pemimpinnya. Nah, namun karena Ali bin Abi Talib ini berniat ingin menyatukan umat Islam, tidak mau ada perpecahan, akhirnya berdamailah. Dan hal ini pun membuat sebagian kelompok Ali bin Abi Talib itu memilih untuk memisahkan diri karena merasa sangat kecewa. Lalu, kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Talib ini menamai diri mereka sebagai kelompok Kawarij yang berasal dari kata Karaja yang berarti keluar atau membelot. Dengan kata lain itu berhianat lah. Mereka tidak mau lagi mengikuti Ali bin Abi Talib. Menurut para Kawarij ini, mereka berpendapat kalau permusuhan itu harus diselesaikan dengan kehendak Allah SWT. Bukan melalui perundingan seperti yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah. Sehingga menurut mereka, Ali bin Abi Talib dianggap salah, dianggap lemah karena menyetujui perundingan perdamaian tersebut. Nah, mereka tuh menginginkan ya peperangan ini harus berakhir dengan pertumbahan darah, harus ada nyawa yang melayang karena itu semua sudah berada di tangan Allah menurut mereka. Salah satu anggota dari Kawarij yang bernama Ibnu Mujam datang ke kota Kufah dengan tujuan untuk membunuh Ali bin Abi Talib dengan membawa sebila pedang yang sudah dilumuri dengan racun yang mematikan. Nah, akhirnya Ali bin Abi Talib pun meninggal dunia di tangan salah satu anggota Karawij yang bernama Ibnu Mujam tersebut. Nah, jadilah di saat itu posisi kekalifahan tidak ada yang mengisi semenjak meninggalnya Ali bin Abi Talib. Nah, Muawiyah yang sebelumnya merupakan saingan beliau itu akhirnya berambisi untuk merebut kekuasaan kalifah. Namun sayangnya, dia tidak bisa mengisi posisi tersebut karena Hassan lah anak dari Ali bin Abi Talib yang menggantikan posisi ayahnya. Pada awalnya, Hassan ini tidak mau untuk menggantikan posisi sebagai kalifah. Namun, dia mendapatkan paksaan dari penduduk Kufah. Yang mau tidak mau, dia akhirnya menyetujui hal tersebut. Lalu tiba-tiba Hassan ini mendengar kabar kalau sebenarnya ada orang lain yang ingin mengisi posisi tersebut, yaitu si Muawiyah ini. Dia mencoba untuk bertemu dengan Muawiyah dengan alasan ingin mengajak Muawiyah bergabung dengan kekalifahan. Karena dia tahu Muawiyah ini menginginkan posisi sebagai kalifah. Nah, kenapa enggak? Dia ajak aja nih bergabung sekalian gitu. Nah, namun sayangnya Muawiyah ini menolak hal tersebut. Nah, lalu pada akhirnya ternyata Muawiyah ini tidak mau bergabung dengan Hassan gara-gara dia menginginkan posisi sebagai kalifah. Dia enggak mau menjadi bawahan. Istilahnya kalau misalkan ada persaingan antar presiden, presiden yang kalah ini enggak mau nih jadi menteri lah ibaratnya. Dia maunya tetap jadi presiden. Nah, di saat itulah Muawiyah ini mengalami konflik politik dengan Hassan. Di saat itu, targetnya Muawiyah ingin menggulingkan kekuasaan Hassan. Sampai pada akhirnya, terjadilah sebuah keputusan dan perjanjian damai yang dikenal sebagai perjanjian Hassan Muawiyah. Apabila Muawiyah ini meninggal dunia, maka nanti kekalifahannya akan diserahkan kepada Hassan. Nah, akhirnya kekalifahan itu berada di tangan Muawiyah. Dan, semenjak saat itu, Muawiyah menjadi seorang kalifah pertama yang berasal dari Bani Umayyah. Nah, di saat itu Hassan menyerahkan kekalifahannya kepada Muawiyah dengan perjanjian yang isinya kayak gini. Kalian bisa cek sendiri ya. Jadi, intinya itu Hassan ini ingin Muawiyah ini tetap bijak terhadap masyarakat. Kayak misalkan di poin pertama aja itu, dijelas tertulis, kewenangan akan diserahkan kepada Muawiyah asalkan dia harus bertindak sesuai dengan kitab Allah, sunnah nabi, dan perilaku kalifah yang saleh. Lalu, di poin kedua juga udah jelas kan, dituliskan kalau setelah Muawiyah nantinya selesai dari kekuasaannya, maka kekuasaan ini akan dikembalikan lagi kepada Hassan. Atau misalkan Hassan meninggal dunia, maka akan diberikan kepada saudaranya, yaitu Imam Hussein. Nah, jadi Muawiyah ini dikatakan tidak memiliki hak untuk mempercayakan kekuasaan ini kepada orang lain selain yang ditentukan di dalam perjanjian. Tapi, di dalam sejarahnya atau ceritanya nih, koreksi gue kalau salah ya, ternyata Muawiyah benar-benar melanggar semua perjanjian tersebut. Dan bahkan, dia malah mewariskan kekalifahan ke anaknya sendiri yang bernama Yazid. Nah, jadi geng, ketika Muawiyah ini menjadi seorang kalifah, dia melahirkan atau membentuk sebuah dinasti yang dinamakan dinasti Umayyah. Yang mana, seharusnya, kalau menurut perjanjian dia dengan Hassan, kekalifahan dia itu harus diwariskan kepada Hassan. Atau kalau misalkan Hassan ini meninggal dunia, maka akan diturunkan kepada Hussein, saudaranya Hassan. Tetapi, Muawiyah justru melanggar perjanjian tersebut dengan membuat aturan yang baru, yaitu gelar kalifahnya akan diturunkan kepada anak dari kalifah sebelumnya, yaitu dia sendiri. Nah, jadi sistemnya mirip dengan sistem monarki kerajaan. Dan pada tahun 680 Masehi, Muawiyah pun meninggal dunia pada usia 77 tahun. Yang akhirnya, kekuasaan dia tersebut, dia turunkan kepada anaknya yang bernama Yazid. Nah, disini sudah melanggar sebenarnya. Nah, sementara itu Hassan setelah menyerahkan gelar kalifahnya kepada Muawiyah, dia kemudian pergi ke Madinah. Di Madinah, Hassan hanya berfokus kepada ibadah dan mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Pada 28 safar tahun 50 Hijriyah, Hassan meninggal di dalam usia 46 tahun karena diracun. Yang memberikan racun kepada Hassan itu adalah Jaddah binti Asyiat bin Qais. Nah, Jaddah ini adalah istri dari Hassan sendiri. Di dalam kitab Tarik Al-Qulafah, itu dijelaskan bahwa alasan Jaddah ini meracuni Hassan karena termakan rayuan dari anak Muawiyah yang bernama Yazid tadi. Yang dimana Yazid mengatakan, kalau Hassan meninggal dunia, maka Jaddah akan dijadikan istri dari Yazid yang nantinya akan menjadi seorang kalifah. Nah, maka meninggal dunialah Hassan yang mana seharusnya posisi kalifah itu diganti oleh saudaranya yang bernama Hussein. Nah, akhirnya Yazid, anaknya Muawiyah, mendapatkan kekuasaan sebagai kalifah. Dan banyak sekali orang yang tidak menyetujui hal tersebut di saat itu dan menyatakan kalau mereka tidak mau setia kepada Yazid. Termasuk salah satunya adalah adiknya Hassan yang bernama Hussein. Padahal Hussein inilah yang seharusnya menjadi kalifah. Ketika Yazid menjadi kalifah, banyak dari umat Islam di Kufah tidak merasa puas akan kepemimpinan Yazid. Banyak kebijakan-kebijakan dia yang melenceng. Dan bahkan penduduk Kufah mengirimkan surat dan utusan kepada Hussein yang mengatakan bahwa mereka bersedia dan menjadi pendukung yang setia kepada Hussein jika dia mau menjadi kalifah menggantikan Yazid. Nah, mulai saat itulah akhirnya Hussein memutuskan untuk berangkat menuju Kufah bersama sekitar 100 orang pendukungnya dia yang juga merupakan anggota keluarga terdekat Rasulullah SAW. Yazid pun mendengar kabar kalau Hussein bersama 100 pendukungnya sedang datang ke tempat mereka sedang datang ke Kufah untuk menggulingkan kekuasaannya. Nah, akhirnya di saat itu Yazid yang tidak terima langsung mempersiapkan pasukannya dia yang berjumlah sekitar 3.000 sampai 5.000 orang pasukan. Di dalam perjalanan, rombongan Hussein itu mendapatkan kabar kalau ternyata penduduk Kufah telah dibungkam oleh Yazid. Mereka berada di bawah tekanan Yazid dan Yazid tidak mau turun dari kekalifahannya. Nah, mendengar kabar itu Hussein dan pasukannya tidak gentar mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Nah, akhirnya Hussein dan pasukannya pun tiba. Mereka memasuki daerah yang bernama Karbala. Pasukan Umayyah di bawah komando Yazid itu sudah berkumpul di sana dan menghadang serta mengepung mereka. Akhirnya terjadilah peperangan yang sangat sengit di sana, geng. Nah, dalam kondisi ini Hussein dan pasukannya kalah jumlah yang dimana ini benar-benar membuat mereka kewalahan. Tapi mereka nggak menyerah mereka tetap berperang sampai titik darah penghabisan. Lalu pada akhirnya tepat di hari ke-9 Muharam pasukan Hussein sudah kehabisan tenaga bahkan kehabisan persediaan air dan makanan. Mereka hanya memiliki pilihan untuk menyerah atau justru mereka harus berjuang sampai mati. Kesokan harinya tepat pada 10 Muharam situasi semakin memuncak peperangan pun semakin kejam. Menjelang siang hari di saat itu banyak pasukan dari Hussein yang tewas dibantai oleh pasukan Umayyah tidak terkecuali anak-anak. Nah, akhirnya Hussein pun terkena tebasan pedang dari pasukan Umayyah. Nah, dengan kondisi terluka parah dia masih berusaha melawan tapi pada akhirnya dia tewas setelah dipenggal oleh pasukan Umayyah dengan kejam. Yang menyedihkannya adalah dia datang ke Kufah itu diminta oleh masyarakat Kufah. Namun sayangnya masyarakat Kufah sendiri tidak berdaya. Mereka bahkan tidak membantu pasukannya Hussein. Mereka hanya menonton detik-detik terakhir Hussein dan pasukannya dipenggal habis-habisan hingga tewas. Lalu semenjak itu peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Karbala. Nah, jadi bisa dikatakan ritual peringatan Ashura adalah sebuah ritual penyesalan yang dilakukan oleh masyarakat Sia atas wafatnya Saidina Hussein. Sekarang kita bahas nih geng semenjak kapan sih sebenarnya aliran Sia ini masuk ke Indonesia dan kenapa mereka itu terlihat sangat asing bagi kita? Seperti yang kita tahu ya sebenarnya kan di luar negeri sana Sia ini sudah lama adanya gitu ya tapi di Indonesia saking mereka barunya serta jarangnya pengikut mereka akhirnya terlihat sangat asing buat kita sampai-sampai mereka dianggap sebuah aliran yang sesat. Kalau konteksnya di Indonesia kan sebenarnya kita itu menganut Islam Sunni jadi sangat berbeda pahamnya dengan Sia. Ada tiga gelombang perkembangan Islam Sia di Indonesia kita bahas satu persatu yang pertama dulu nih. Jadi Sia itu pertama kali masuk ke Indonesia mulai sejak awal masuknya Islam ke Nusantara dan pertama kali masuknya itu tepat di Aceh. Di saat itu Kesultanan Perlak adalah kerajaan yang mengimplementasikan nilai-nilai Sia yang berdiri pada abad ke-8 Masihi. Putri Sultan Perlak pada abad ke-13 itu dinikahkan dengan Raja Pertama dari Kerajaan Samudera Pasai dan mulai dari sinilah Sia berkembang ke seluruh Indonesia. Oke sekarang kita masuk ke gelombang kedua Revolusi Islam Iran. Perkembangan Sia itu mencapai puncak ketika terjadi revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dimana kepemimpinan Ayatullah Khomeini itu berhasil menggulingkan dinasti Pahlavi di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi dan membuat Iran menjadi Republik Islam. Dan peristiwa ini menarik simpati kalangan aktivis muda dan mahasiswa muslim dari berbagai negara termasuk salah satunya adalah negara kita Indonesia. Nah setelah revolusi tersebutlah banyak pertebaran buku-buku yang bertemakan tentang Sia. Salah satunya revolusi Sia, sejarah Sia, akidah Sia, lalu fikih yang bermahzab Sia tersebar di Indonesia dan banyak yang berminat untuk membaca hal tersebut. Lalu setelah itu barulah bermunculan komunitas-komunitas Sia setelah pahamnya menyebar luas di negara kita. Nah mulai itu banyak yang mendirikan lembaga penerbitan, yayasan, lembaga pendidikan, serta kerjasama dengan beberapa pihak pokoknya yang berhubungan dengan Sia ini. Nah pada awalnya penyebaran Sia ini dilakukan secara semunyi-semunyi tetapi setelah jumlah mereka agak cukup besar barulah mereka secara terbuka dan mulai banyak merekrut keanggotaan yang baru. Oke sekarang kita masuk ke gelombang ketiga yaitu berdirinya sebuah ormas keagamaan. Nah ormas keagamaan yang dimaksud adalah Jamaah Ahlul Bayit Indonesia atau Ijabi dan ormas Ahlul Bayit Indonesia atau Abi. Nah kedua ormas ini aktif melakukan sosialisasi mengenai ajaran Sia di Indonesia. Jumlah dari pengikut Sia ini sekarang itu sudah mencapai 200 ribu orang. Mereka tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah tapi informasi dari Bin serta pihak Polri itu dikatakan para pengikut Sia ini sudah lebih dari 200 ribu sebenarnya. Mereka itu sudah mencapai 6 sampai 7 juta pengikut. Nah tapi sampai saat sekarang ini belum ada angka yang pasti mengenai hal tersebut. Nah tapi ada informasi yang cukup mengejutkan nih geng. Jadi menurut ketua Dewan Shura Ijabi yang bernama Jalaluddin Rahman mengukapkan bahwa kota Bandung adalah wilayah yang memiliki penganut Sia terbesar di Indonesia. Jadi jangan heran kalau kemarin berita viral tersebut berasal dari Bandung. Nah kemudian setelah Bandung ada kota Makassar dan yang ketiga barulah Jakarta. Dan menurut Jalaluddin ini para penganut Sia ini tidak diketahui keberadaannya karena mereka menganut paham taqiyah yaitu menyembunyikan jati diri dan bersikap layaknya pemeluk agama Islam pada umumnya. Jadi gak boleh terlalu kelihatan kalau mereka ini adalah bagian dari Sia. Nah sekarang semuanya sudah terang-benderang ya geng. Akhirnya ditemukanlah jawaban sebenarnya orang-orang di dalam video viral tersebut sedang melakukan ritual apa. Jawabannya adalah melakukan ritual yang bernama peringatan Ashura yang mana ini adalah bagian dari ibadahnya masyarakat penganut aliran Sia. Dan ini semua sudah mereka akui sendiri. Nah mengenai kesesatan atau mungkin kalian bisa bilang itu aliran sesat itu menyimpang dan segala macam itu ya kembali kepada paham masing-masing geng. Gue disini tidak berani mengambil kesimpulan kalau itu sesat atau bukan karena memang bukan kewenangan gue dan hak gue gitu ya. Yang berhak atau yang berwenang mengatakan itu adalah sesat atau tidak adalah para ulama. Jadi kalau kalian penasaran dengan jawabannya kalian bisa bertanya kepada guru-guru kalian atau ulama-ulama kalian sendiri. Kalau udah ada jawabannya jangan lupa share di kolom komentar ya geng.